Hasil sidak yang dilakukan Ketua DPRD Karangasem Bali, Iwayan Swastike, masih ditemukan sejumlah pembangunan proyek lapangan Stadion Igusti Ketut Jelantik yang berada di Jalan Veteran Amlapura, Karangasem berkualitas kurang bagus. Bahkan dari pantauan di lokasi, lapangan yang sudah sepenuhnya ditanami rumput, namun tanahnya terlihat belum rata dan masih bergelombang. Selain itu, masih terdapat pasir dan bebatuan kerikil di antara rumput yang ditanam, sehingga kualitas tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terlebih, dana proyek pengerjaan lapangan tersebut menelan biaya sekitar 4,5 miliar rupiah, Dengan sisa waktu pengerjaan sekitar 12 hari atau hingga batas 12 Desember 2023 mendatang, sampai saat ini rumput yang ditanam belum terlihat hidup dan masih terlihat kering. Ketua DPRD Karangasem mengungkapkan masih melihat beberapa pengerjaan yang kurang bagus, seperti penanaman rumput yang kondisinya masih belum hidup. Selain itu, lapangan terlihat bergelombang dan masih ada kerikil. Nantinya akan diselesaikan saat finishing. Dengan melihat kondisi perjalanan lapangan belum maksimal, diharapkan Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dengan maksimal. Masalah perkerjaan ini kan jatuh-jatuh, karena ini lapangan ini tidak dihubungkan sekali. Sekarang ini proyek, monoproyek. Ini nanti nantikan, percaya nanti nantikan. Memang masih banyak ada tahapan ini yang harus dilakukan. Secara teknis, kembali yang terlihat ini harus hidup-hidup pengawasan. Karena teknis ini, ini kan mungkin baru di sedajar dita sama urarai sama ini aja yang normal. Sementara itu, penanggung jawab proyek mengatakan, untuk saat ini progres sudah sekitar 80 persen. Terkait lapangan bergelombang dan masih ada kerikil, masih segera dihilangkan dengan menguruk dengan pasir halus, sehingga nantinya lapangan tersebut akan baik. Ini progresnya berjalan mulus, Pak ya, dari sesuai dengan rencana, Pak? Iya, sesuai dengan rencana. Ada kendala, Pak, selama proses? Untuk selama ini, setukar nggak ada. Pipanya aja gitu ya? Iya. Target ini penyelesaiannya? Target penyelesaiannya sampai 12 Desember. Saat ini pengerjaan lapangan 80 persen, sementara pengerjaan yang belum tuntas akan diselesaikan proses finishing. Dengan kondisi tersebut, Wayan Swastika meminta kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karangasem untuk terus melakukan pengawasan sehingga Stadion Igusti Ketut Jelantik bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.